. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arshad, didampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten HSS Hajjah Rahmawati, bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Hajjah Fatimatus Zahra, pada Selasa, 19 April 2022. Wakil Bupati HSS menyampaikan maksud dari kedatangannya hari ini bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten HSS, yaitu untuk membicarakan Rencana Pembangunan Bantuan Menara Telekomunikasi atau Base Transceiver Station, BTS, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Program M3T Tahun 2022. Wakil Bupati HSS juga mengatakan, lokasi yang masih belum terjangkau sinyal internet tersebut merupakan salah satu desa yang memiliki destinasi wisata di Provinsi Kalsel. Namun lokasi yang akan dibangun Menara Telekomunikasi ini adalah kawasan hutan lindung. Maka oleh sebab itu silaturahmi hari ini bertujuan untuk menghasilkan solusi terbaik dalam realisasi pembangunan ini. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Hajjah Fatimatus Zahra, menyambut baik rencana pembangunan Menara Telekomunikasi ini. Beliau menuturkan, sesuai dengan penjelasan Bapak Rudy Hartono selaku Kepala Resort Pengelolaan Hutan, Amandit, yang menyatakan bahwa dapat melakukan perjanjian kerjasama dalam hal pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan hutan lindung. Dari diskusi yang telah terlaksana hari ini, rencana pembangunan bantuan Menara Telekomunikasi BTS Kemenkominfo Program N3T di Desa Kamawakan dan Desa Haratai telah disepakati dan akan ditindaklanjuti. Ini Alhamdulillah kita diterima oleh Bu Yaya, adik sekutaran Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama tentu sebagai bagian dari keluarga besar, usaha selatan, kami mengucapkan selamat atas dantiknya dan diberikan percayaan. Mudah-mudahan beliau dapat masalah tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ini adalah hajat dan harapan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang blank spot internet. Jadi di daerah Tumingki, di daerah Kamawakan, di daerah Haratai itu ada destinasi wisata kita. Tapi pada kondisi-kondisi tersebut, persoalan internet kan jadi masalah. Tentu kan kalau ada wisatawan kita yang mau memperpanjang hari atau beri kabar kepada keluarga, tentu mereka sangat bergantung sekali di era modern ini dengan persoalan internet. Nah kita melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, bagaimana di sana bisa internetnya. Alhamdulillah perkembungan bisa memberikan kemungkinan untuk mendirikan BTS, tetapi permasalahannya adalah tempat yang akan mereka tempatkan tawar-tawarnya itu adalah daerah kawasan. Kita hari ini mengusulkan kepada Kementerian Kehutanan melalui Provinsi Kalimantan Selatan agar bisa dibantu. Yang kawasan itu bisa kita tempatkan sekedar untuk BTS-BTS kita. Alhamdulillah hari ini sudah disetujui secara administrasi di Provinsi, tinggal nanti pihak Provinsi-Protolindo-nya untuk memenuhi perseratan-perseratan yang menjadi kewajiban. Secara teknis nanti akan dikoordinasikan oleh Kementerian Kehutanan dengan Provinsi. Kalau untuk BTS yang akan dipasang di daerah mana? Daerah Kamawakan, Bumbu Yanen dan Haratai. Tim Liputan HSS TV melaporkan.